Raffi Ahmad tegaskan tak selak antrean haji. Raffi Ahmad mengaku gugup karena dalam waktu dekat bakal menunaikan ibadah haji. Tidak sendirian, ia berangkat bersama keluarga dan beberapa karyawan. Meskipun begitu, banyak warganet yang menganggap Raffi Ahmad menggunakan privilegi yang dimilikinya untuk berangkat haji secara instan. Padahal, suami Nagita Slavina itu mengaku ikut mengantre, bahkan dirinya menunggu kesempatan tersebut selama lima tahun lamanya. Aku ikut antre juga kok, kata Raffi Ahmad saat ditemui di Studio Trans 7, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Juni 2023. Meskipun demikian, ayah dua anak itu masih sering was-was mengenai keberangkatannya ke Tanah Suci karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ia sempat gagal berangkat. Doain aja ya, aku kalau ditanya gitu suka deg-degan karena tahun-tahun sebelumnya suka gak jadi, jadi semoga diberangkatkan, tutur Raffi Ahmad. Saat ditanya kapan Raffi Ahmad akan memboyong seluruh karyawan Rans Entertainment untuk ikut pergi haji, dirinya berharap memiliki rezeki yang banyak agar hal tersebut dapat direalisasikan. Lihat aja nanti, kalau buat haji MAH tergantung rezeki, suka tiba-tiba, ucap Raffi Ahmad. Sebelumnya, Raffi Ahmad mengaku sempat diundang oleh kerajaan Arab untuk menunaikan ibadah haji, namun hal tersebut belum terlaksana. Tahun lalu diundang sama kerajaan Arab langsung, tapi gak jadi, tutur Raffi Ahmad. Selain bersama Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga mengajak Ami Kanita serta Rita Amilia untuk bersama-sama menunaikan ibadah haji. Sama keluarga bareng-bareng, aku ajak Mama Ami, Mama Rita, ujar Raffi Ahmad. Rencananya, Raffi Ahmad beserta keluarga bakal bertolak ke Tanah Suci pada 25 Juni mendatang. Doain ya, berangkatnya kalau jadi 25 Juni, pungkasnya.